Punit 3 Asusila Subbit 4 Remaja Anak-Anak dan Wanita Renak Tapolda, Jawa Timur. Dalam penggerbekan ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penyedia layanan jasa striptease dan seks di rumah karaoke. Manager karaoke dan satu orang wanita penyedia striptease. Dalam penggerbekan, polisi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya uang hasil transaksi, HP, bra, serta alat kontrasepsi. Punit 3 Asusila Subbit 4 Polda Jatim berhasil mengamankan dua orang tersangka kasus Asusila, penyedia jasa penari telanjang di sebuah rumah karaoke di kota Blitar. Kedua orang tersebut adalah manager tempat karaoke serta seorang perempuan penyedia striptease dan layanan seks. Modus operandinya tersangka menawarkan wanita penghibur, pemandu lagu kepada tamu. Selanjutnya, tamu bisa melakukan booking untuk tarian striptease dan berhubungan seks di dalam ruang karaoke. Maksi Brilian, Jalan Semeru, Kauman, Kepanjen Blitar, Jawa Timur. Kedua tersangka adalah Ratna Ayuki Nanti, 35 tahun, warga Blitar, dan Juito Khoirul Anwar, 35 tahun, warga Blitar. Kombes Paul, Frans Baru. Dua orang yang ditetapkan tersangka itu memiliki paran yang sama, yaitu berparan menawarkan dan penyedia jasa striptease dan seks. Di tempat itu, di ruang karaoke, dalam keadaan, mohon maaf ini, ya, semua dalam keadaan bugil ya, ya ini, dalam keadaan bugil, ini sedang melakukan tindakan yang dikategorikan, tindakan asusila di tempat itu. Sehingga kita menggunakan pasal 296, kita undang-undang hukum pidana untuk menjerat yang bersangkutan. Kita sudah menetapkan dua tersangka, ya. Tersangka yang pertama adalah saudari Ratna Ayu Inanti, alias Mami Ratna, ya. Dan yang kedua adalah saudara Juito Khoirul Anwar, alias Aan, yang juga memberikan kemudahan akses terhadap terjadinya prostitusi. Polda Jatim saat melakukan pengerebekan, mendapati di dalam satu rum dua orang penaristetis sedang melayani seorang tamu laki-laki berhubungan seks. Kepada petugas tersangka mengaku memasang tarif 1 juta rupiah untuk mendapatkan layanan tersebut. Untuk mengembangkan penyidikan, selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita dua berat, dua celana dalam, beberapa alat kontrasepsi, beberapa buah handphone, dan uang tunis besar 2,8 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka digenakan pasal 296 KHP, dan atau pasal 506 KHP, dan atau pasal 55 KHP junto pasal 56 KHP, tentang tidak pinara memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan.